Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Novaro Sport video kali ini saya akan memberikan tips melakukan jump smash agar bisa tajam dan power pull jadi nanti ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan saat melakukan jump smash antara lain posisi belangan tangan saat melakukan smash kemudian posisi tumbuhan kaki sebelum melakukan jump smash kemudian ada lagi posisi badan 1 detik di udara sebelum melakukan jump smash nanti juga kita akan membahas tentang switch spot switch spot adalah salah satu titik di permubahan raket yang menghasilkan ukuran yang paling keras dan akurat jadi untuk posisinya itu ada di sekitar area tengah dan hujung-hujung raket untuk lebih jelasnya kita simak video oke teman-teman ini ada beberapa cuplikan video saat melakukan jump smash kita bahas satu persatu tipsnya supaya kita bisa melakukan jump smash dengan tajam dan keras yang pertama yaitu pegangan raket jadi pegangan raket diusahakan berada di ujung pangkal grip raket ya pegangan disitu itu pegangan yang paling bagus untuk menghasilkan power yang full dari tenaga kita yang dikeluarkan saat smash kemudian untuk tumpuan kaki kaki kanan berada di belakang dan kaki kiri berada di depan lakukan lompatan setinggi-tingginya ya sebelum melakukan pukulan kemudian mendarat lagi dengan posisi kaki kiri terlebih dahulu untuk melakukan smash usahakan badan tidak usah terlalu kaku ya lakukan saja dengan relax dengan gerakan yang mengalir kemudian fokuskan kekuatan pada gerakan terakhir ya jadi saat posisi raket sepersekian detik dengan shuttlecock kemudian hentakan sekuat tenaga untuk posisi badan saat kita jumping usahakan posisi condong ke arah depan jadi posisi shuttlecock tidak terlalu ke belakang ataupun tidak terlalu ke depan caranya yaitu sebelum kita jumping kita melangkah satu langkah ke belakang kemudian untuk mengatur sudut pukulan kita jadi fokuskan kepada shuttlecock kemudian melangkah satu langkah ke belakang kemudian lakukan jumping dengan posisi badan condong ke depan untuk tips berikutnya setelah jump smash kita usahakan siap kembali ya untuk mengantisipasi apabila pertahanan lawan kita bagus jadi kita sudah siap untuk melakukan jump smash kembali untuk mematikan lawan untuk saran saya bagi pemula usahakan tidak usah memakai tenaga yang besar terlebih dulu yang penting tekniknya bagus tekniknya benar nanti kalau sudah bagus kita tinggal menambahkan power untuk selanjutnya adalah feeling ya feeling juga tidak kalah penting kita harus bisa mengukur sudut pukulan kita kemudian posisi tumpuan kaki sebelum jumping kemudian kontak point antara kepala raket dan shuttlecock sudah harus dipaskan ya kalau tidak biasanya semesan kita akan terlalu datar ataupun terlalu menukik sehingga bisa menyangkut di net ini adalah contoh jump smash yang terlalu terburu-buru posisi tumpuannya terlalu ke belakang jadi sudut pukulnya tidak pas jadi shuttlecock terlalu jauh di depan kemudian saat kita melakukan smash akhirnya akhirnya bola pun nyangkut di net jadi kesimpulannya saat kita melakukan jump smash tidak usah terburu-buru badan relax saja kemudian fokuskan perpindahan perpindahan tenaga dari kepala raket ke shuttlecock dengan kekuatan pergelangan tangan kita oke sekian tips melakukan jump smash dari saya jika ada masukan silahkan langsung saja berkomentar di kolom bawah kita sharing saja kita berbagi ilmu supaya skill kita menjadi lebih baik demikian video tutorial bulu tangkis dari saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya bisa mengikuti video-video tutorial lainnya dari channel ini cukup sekian salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih